Kemudian disebutkan juga bahwa mereka memakai baju berwarna hijau. Warna hijau di surga ya tentu enggak sama dengan warna hijau yang ada di dunia. Jangan kemudian dijadikan daripu, ini bagus juga pakai-pakai warna hijau di surga. Kenapa? Karena itu adalah pakaiannya di surga. Enggak, ya. Warna hijau di surga mungkin kesamaan hanya dari sisi penamaan saja. Tapi hakikatnya tentu sangat lebih indah. Iya. Karena warna hijau itu di dunia saja itu gambaran sesuatu yang enak dipandang. Iya kan? Ungkapan warna yang enak dilihat itu warna hijau. Makanya kalau mata kita senang tidak baik atau banyak pikiran, itu anjurannya itu melihatnya hijau-hijau. Apakah pemandangan yang hijau seperti pergi ke kegunungan, ke puncak. Iya. Ini akan membantu dia. Iya. Kemudian disebutkan juga, selain pakaian berwarna hijau, mereka akan mengenakan pakaian yang terbuat dari sutra. Ini juga sama, sutra hanya penamaannya saja. Tentunya kondisi sutra ini sangat jauh lebih baik. Dengan secara jenis sampai disebutkan sutra yang halus dan sutra yang tebal. Ini menunjukkan apa? Pakaian ahli surga itu bervariasi. Nggak cuma itu-itu doang. Nah di dunia saja ada orang, Masya Allah, pakaiannya banyak pakaian. Guta ganti terus jenis ini, jenis itu, bahan ini, bahan itu. Model ini, model itu. Nah ini menunjukkan bahwa kenikmatan ahli surga terus bertambah, bertambah, bertambah. Kemudian akhirnya yang disebutkan, mereka ketika di dalam surga itu bersandar di dimat-dimat. Yang sudah dihiasi dengan kelabu-kelabu yang sangat indah dan rapi. Jadi dipat-dipat bukan dipat-dipat yang kosong. Tapi dipat-dipat yang sudah disediakan. Indah, rapi bahkan sudah ada bidadarinya. Dipat-dipat ada bidadarinya, bukan dipat-dipat yang kosong. Ini adalah sebaik-baik malasan dan sebaik-baik tempat untuk istirahat bagi orang-orang yang berimah dan beramal seharga. Dan menghidupkan disediakan itu. Selamat. Jelas ya, itu ayat yang ter-31. Ini adalah sebaik-baik malas. Sampai jumpa di video selanjutnya.